Pemanan hidupnya itu beda-beda ya, ada yang suka dengan... Wah indah banget Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Nabi Channel 197 ya teman-teman Lalu sekarang sedang jalan-jalan dan barusan saya itu melihat ada orang-orang di grojokan air Yuk kita kesana teman-teman, yuk ikuti terus ya Dari ini saya jalan-jalan ya di tengah hutan Dan disini saya menemukan panorama yang sangat menyejukkan jiwa saya Yaitu ada air mancur teman-teman Air terjun ya, meskipun terjunnya itu bukan dari tempat yang tinggi Tapi ini benar-benar bisa membuat kita relax ya teman-teman Nah ini keindahan alam ya teman-teman Jadi saya sambil sembunyi karena planas banget ya Itu disana itu ya Saya itu kalau melihat alam-alam yang indah Gimana pun tempatnya saya akan sangat berhenti ya teman-teman ya Wah indah banget Ini majikan saya ada di atas tanah Beliau karena gak bisa terdijorong ke si nodanya ya Jadi saya turun sembunyi yang Sudahnya kita naik teman-teman Saya pikir tadi saya gak bisa akan naik ya Ternyata bisa Wah itu Jadi ini dari sana itu ya Airnya dari atas pegunungan Bukan air hujan ini ya teman-teman Tetapi air dari pegunungan Oh jernih sekali ya Sangat jernih Karena ya memang air hujan teman-teman Sangat jernih Wah enak ya Ngerendam kaki disini Ngerendam kaki ya teman-teman ya Jalan-jalan kalau nemu air gini Seperti ada di kampung sendiri teman-teman Yakin ini bisa membuat kita ini Benar-benar Sehat Jasmani Rohani Yuk kita kesana teman-teman Itu banyak orang disana ya Itu kita lihat disana banyak orang Yuk kita kesana saja Jalannya berbatu teman-teman ya Memang ini adalah gunung ya Jadi di Taiwan itu begini Kalau mau tahu indahnya Taiwan itu ya berada di Gunung-gunung teman-teman Kalau di gunung-gunung ini benar-benar kita merasakan Kita bisa menyaksikan indahnya Taiwan ya Apa Wah ini Tapi enggak mungkin ada ikannya Kalau di tempat seperti ini ya Enggak mungkin ada ikannya Jernih banget ya Benar-benar Kenyamanan yang haki-ki ya teman-teman ya Aku bermain di air Setiap orang itu mungkin mencari kenyamanannya Setiap orang itu mencari kenyamanan hidupnya itu beda-beda ya Ada yang suka dengan Berada di tempat ramai Seperti di mall Atau di Pasar-pasar malam begitu ya Tetapi Kalau saya pribadi ya Saya itu di tempat Yang Yang alamiah teman-teman Saya itu lebih suka Mencari ketenangan itu di tempat-tempat yang Yang sunyi Di tempat sunyi Ada air Terus ada pohon gitu ya Saya itu suka banget Sangat suka Jadi kalau Ada orang yang Sukanya di mall Itu mungkin Orang yang suka belanja-belanja Shopping gitu ya Shopping Belanja-belanja baju Atau belanja-belanja makanan Begitu ya Terus ada juga Orang itu yang sukanya di Dapur gitu ya Nguprek dapur Terus Begitu ya Jadi Setiap orang Ingin membuat hatinya Bahagia itu Memang beda-beda Antara orang yang satu Dengan orang yang lain Ini tadi Maunya majikanku itu Kepengen membeli roti Teman-teman Membeli roti Ternyata Toko rotinya itu Tutup Dan Majikanku terus Kalau 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 apa Apa itu Cuaca agak Agak bagus Begini ya Enggak hujan Terus Bisa melihat Birunya Langit Itu belia itu Sudah Terus Minta Keliling-keliling Teman-teman Selamat menikmati Selamat menikmati Itu tempat parkirnya Juga cuma Disitu ya Di Pinggirnya Sungai Di pinggirnya ini Jadi Majikanku bisa Menyaksikan itu Teman-teman Di gang sini Cuma ada Satu rumah Jadi mungkin ini Tidak tiap hari Disini Sampai disini dulu Video saya hari ini Terima kasih Saya sampaikan Kepada yang Sudah menonton Video saya hari ini Kita jumpa lagi Di video yang akan datang Oh ya Yang baru menemukan Channel ini Mohon dukungannya Dengan cara Comment Like Dan Subscribe Serta Nyalakan loncengnya Sampai jumpa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye